hai oke jadi welcome back to silencer Academy channel ya jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om silent di kesempatan morning briefing hari ini spesial tanggal 4 Mei iya saya hampir saya lupa nih bulan apa 4 Mei 2021 di hari selesai di minggu pertama di siklus sell in Mei openingnya enggak enggak banget gitu ya marketnya dipush memang sesuai prediksi sih market akan keseret cuman memang keseretnya lumayan dalam nih ya saya lihat bahwa hampir satu persen gitu kan dengan banyak emiten yang bahkan di sesi satu banyak yang keseret air B emiten emiten yang sering kita kasih profit banyak abamari isat ya kan lalu ada beberapa emiten itu banyak keseret hingga sempat menyentuh titik auto reject bawah nah eh sebelumnya ya sebelumnya bagi anda gitu ya yang ingin yang ingin join vvhp salon trader oke Anda bisa chat ke staff silent ya Anda bisa chat ke staff silent dan untuk membershipnya ya link join telegramnya ada di deskripsi video ini seperti itu atau anda yang mau join grup diskusnya saja gratis itu juga bisa ke t.me slash silentrader Academy ya kan kita bisa diskusi ya kan saya sering kasih watchlist-watchlist gratis di telegram seperti itu nah langsung saja ya hari ini kita akan bahas salam request-an ya Oke saya bahas market dulu deh biar enak Nah sekarang market kita sekarang sedang uji sini ya kembali uji dengan buat low baru ya kemarin low-nya itu confirm di 5953 tadi sempat buat low baru di 5934 gitu ya LG 5938 bahkan buat low baru dari candle ini menandakan tekanan jualnya yang lebih tinggi oke tiga hari beruntun buat low baru berarti tandanya tekanan market masih akan lanjut nah sekarang kondisi dia sudah di support nih apa yang terjadi apakah membal atau tidak namun bal atau tidak saya bilang sih akan jebol karena ini pas-pasan ya kecuali besok kalau memang dipus naik ya Alhamdulillah cuman yang saya lihat bahwa ini udah berapa kali testing support dan mungkin aja ya ini berapa kali testing support tapi tidak pernah testing resist artinya kan tekanan belinya udah enggak ada gitu sehingga tekanan jualnya masih lebih tinggi dan potensi breakdown kenapa saya bisa bilang potensi breakdown karena ini emiten-emiten bang-bangnya ini pada ancur gitu kita cek BMRI kembali ingin apa namanya sebentar ya teman-teman ya BMRI kembali ingin jebol gitu ya 6000 nya oke area psikologis di 6000 support hampir mau di breakdown lagi lalu yang mengkhawatirkan ya melanjutkan pembicaraan kita kemarin ada BBRI ya ini sudah mau jebol psikologis di sekitar 4000 nextnya dia akan uji di sekitar 3950 sampai 3900an gitu kan kalau nggak kuat lagi dia akan tutup gap disini di 3700 sampai 3760 ya 3700 oh sorry 3700 sampai 3770 jadi ini merupakan roadmap penurunan dari BBRI kalau BBRI nya keseret maka secara tidak langsung indeks kita potensi keseret ya kecuali BBCA ditahan nih gitu BBCA pun nggak kuat nahan sehingga kalau BRI BMRI besok lanjut ambles tadi ada BBNI juga ya ini BBNI juga ambles nih teman-teman ya ini BBNI juga ambles di sekitar 5600 ini kuat nih ya 5600 ini area support kuat itu pun sudah di jebol artinya ketika tiga bank ini hancur meskipun BBCA nya kuat maka ini market kita akan potensi sekali keseret gitu jadi that's why saya bilang market mungkin aja akan bablas nah kalau sampai jebol target penurunan market ini sudah main di area 5900an dan mungkin ya kita harus mulai terbiasa market kita bermain di range 5900an kebawah gitu ya main di sekitar 5900 sampai sekitar 5850 ini ada gap oh nggak ini gapnya udah ketutup ya jadi akan main di sini nih next targetnya area baru untuk pergerakan IHSG ke depannya mungkin di bulan ini akan banyak bermain di sini tapi kalau memang kuat gitu ya abis jebol 5950 kuat nahan di 5900 masih ada change untuk naik cuman dengan kondisi seperti ini ya harapan satu-satunya kita di GDP mungkin bisa ngedongkrak kalau GDP nya positif tapi yang saya baca gitu kan ini GDP kita masih ya masih kontraktif gitu ya artinya iyalah diprediksi masih minus di K1 sehingga ya akan membuat pesimisme investor kembali muncul gitu BPJS juga isunya belum jelas kapan dia cuci gudang sentimen luar juga sudah nggak ada bursa luar juga banyak yang sudah keok gitu kan sentimen dalam negeri stimulus nggak ada ditambah lagi nanti kalau memang amit-amit GDP nya jeblok makin hancur sehingga ya tidak ada change untuk market kita bisa ke 6000 gitu ada cuman mungkin naik abis itu lanjut turun so trading tetap harus hati-hati meskipun hari ini ada inflow gitu ya hari ini meskipun ada inflow dari asing kita cek bahwa ya BMRI jualan sih tapi asingnya akum ini sebenarnya jadi good sign gitu ya BBRI juga masih akum BBNI jualan BBCA oke BBCA sudah mulai netral ya BBCA netral tapi dari kemarin sudah akumulasi ya semoga membuat market kita tidak jatuh terlalu dalam gitu setidaknya ada angin segar untuk besok technical rebound kalau bisa malah jadi double bottom nih ya kalau besok dia rebound tidak buat low baru malah potensi double bottom disini gitu oke cuman lihat besok pada intinya jelek banget ya market kita hari ini jelek banget di hari Senin kan nah kita hari ini akan bahas request-an langsung saja ya untuk teman-teman tak perlu tak perlu lama-lama agi oke ini agi watchlist pertama gratis untuk teman-teman agi teknikalnya bagus banget ya apakah potensi nah ini penentuan nih kalau dia bisa lolos 1200 lagi saya mungkin akan entry oke kalau dia beneran bisa lolos 1200 lagi saya akan entry karena 1200 ini resistensi ekologis banget gitu ya dia buat double bottom ya kalau dia bisa break 1500 maka akan lanjut mulai rally lagi untuk agi tapi kalau dia nggak bisa ya maka dia akan lanjut sideways lagi nih jadi patoknya 1200 potensi nggak kalau marketnya nggak panic selling potensi sih karena memang dia sudah rounding gitu artinya penurunannya sudah price in dengan segala kondisi market jadi harusnya sudah oke berikutnya ada Mari nah Mari ini jebol support ini jelek banget sayangnya jebol 288 ada gap juga yang dibuat di 288 292 tapi dia masih closingnya ketahan ya artinya dia tidak ARB gitu ya beda dengan ABBA bandarnya juga ada big akum so mungkin Mari besok ada change untuk technical rebound untuk gap di sekitar 288 292 tapi saran saya sih manfaatkan itu untuk kurangin muatan dulu karena dengan kondisi market yang masih uncertainty seperti ini menurut saya Mari masih akan sideways ya kalau dipaksa naik sih luar biasa sekali bandar berarti cuman memang kita lihat bahwa banyak emiten yang sudah mulai lemes asa esa ini kan emiten yang sudah udah habis gitu masanya sudah habis mtek ini sudah perlahan mulai turun lagi gitu kan ABBA dan Mari ini juga otw sebenarnya cuman trend masih up ya weekly masih strong up trend gitu cuman ya harusnya idealnya weekly dia koreksi atau sideways dalam beberapa minggu dulu baru nanti perlahan rally lagi jadi anda bisa manfaatin nih ya intinya di atas 260 masih bagus itu PPRO ini PPRO juga saya gak pantau sih ya ini oke banget nih dia breakout lalu lanjut naik lagi saya gak tau ada isu apa di PP property ya yang jelas testing pullback di 75 artinya selagi dia koreksi besok ini sih rawan koreksi ya artinya selagi dia potensi koreksi besok asal dia koreksi di atas 75 anda mau beli silahkan ya ini pullback namanya abis dia breakout dia testing support sebagai confirmation baru nanti lanjut rally lagi ya oke nih ini teknikalnya oke cuman rawan koreksi gitu Aldo Aldo tadi saya di ini teknikalnya bagus nih breakout 900 kita tadi di VVIP dari bot dari 880an kita dari bot Aldo ya dapet tuh bahkan tadi sempet ke 945 berapa persen tuh 5 persen lebih gitu kita di bot VVIP saya pribadi ada copet intinya di atas 900 bagus ya doit emiten batubara belum ada pergerakan sih untungnya sih gak turun ya artinya market begini komoditas ketahan ya ini oke banget gitu ya jadi intinya sih masih sideways so far sih masih oke ini weeklynya sudah mulai nih weeklynya sudah mulai sideways ya mungkin beberapa minggu lagi akan ada pergerakan ya MLPL ini ngikut MPPA pastinya ya secara teknikal sih besok harusnya naik ya besoknya dia 1-2 naik 1-2-3 naik gitu kan kalau besok gak naik tapi dia tidak buat low baru makanya bisa lirik intinya MLPL batas di 200 aja psikologis ya cut jebol 200 ya cut gitu MLPL akan ikut MPPA ini berlaku untuk LPPF juga ya ini LPPF hati-hati ARB gitu kan anda kalau lirik beli di 2000 ya pingsan gitu oke saya sih jarang saya gak jarang rekom emiten kayak gini untuk pribadi copet iya tapi untuk rekom tidak kenapa karena ya ini emiten yang sudah sangat high risk gitu ya untuk pribadi ya gak ada masalah karena pribadi saya pribadi sudah siap disiplin Wim Wim tadi LK nya sudah keluar ya LK Q1 bagus tapi ya begitu kalau gak ada bandar marketnya gak ada ya ya susah ya posisi close di 8.15 ini jelek pertama ini jelek banget karena close di bawah 8.15 lalu nextnya itu ada di 800 sama 7.75 nih ini kalau jebol 7.75 udah ini udah gak ada harapan nih Wim makan bablas gitu karena memang ini udah multi beggar banget ini udah sangat rawan koreksi ya bahkan dia koreksi di 650 pun masih sehat nih nah mungkin kalau koreksi ke 650 saya jorjoran karena apa namanya apa namanya 650 ini ada support kuat ya SMRA mulai ada pergerakan nih properti juga mungkin anda bisa lirik ya tadi ada BSD CTRA ini oke nih BSD tinggal breakout 2.15 gitu ya CTRA udah ketahan SMRA ini bisa dimasukkan ke dalam watchlist Zing Zing saya ada kasih gratis di grup ini breakout 1.40 good banget ya ini udah 3 hari rally mirip PPRO jadi ideal sih rawan koreksi dulu hari ini dia breakout juga nih 1.47 gitu ya jadi intinya sih selagi dia koreksi batas di 1.40 anda masih bisa entry karena ini baru mulai fase uptrendnya lagi cuman memang ini emitennya terkesan repo dari dulu ya jadi anda kalau mau training disini ya hati-hati ini disini nih reponya ini kelihatan jelas nih jarang sekali bisa dijaga naik seperti ini kalau nggak repo mustahil ya seperti itu oke ini untuk Zing teknikal bagus ya kan Bevin era friend friend skip ya belum ada pergerakan belum bisa di atas 65 di 85 Bevin juga masih berat nih hati-hati kalau nggak kuat dia akan potensi lagi bablas ini ada di sekitar 650 area supportnya era era banyak yang nanya tadi intinya era di 5.70 aja selagi dia kuat di 5.70 anda hold bisa karena ini support kuat nih harusnya sih nggak jebol ya dia mirip-mirip buat flag saya lihatnya sih dia malah buat flag sih entah flagnya beneran akan di jebol atau nggak intinya dia buat flag ya moga-moga sih besok rebound intinya hari ini turun ke seret market aja gitu jadi nggak usah heran ya kita di vvip ada satu menu pun itu keseret ya satu sampai dua menu pun ikut keseret wajar gitu karena memang marketnya worst banget cuman di vvip kita tadi ada BRMS nah ini saya kasih rekom gratis nih ini dari 90 ke 100 tadi sempat 109 wah itu sudah 20% lebih gitu ya bisa komentar gitu ya teman-teman yang profit di BRMS atau emiten-emiten lain nih ya anda jangan pura-pura lupa GDST baja ini kan sudah saya rekom nih sudah saya sering ucap nih wah ini profitnya kencang sekali ya tinggal keras belum main moga besok jalan nah ya ini teman-teman yang profit bisa chat di kolom komentar ya anggaplah testimoni gitu ya ucapan terima kasih karena teman-teman dapat rekam gratis anggaplah teman-teman dapat THR dari saya gitu ya karena mungkin di luaran perusahaannya nggak kasih THR ya dari saya saya kasih THR buat anda ya gratis dari silent trader gitu happy profit ya wim bisa buat invest nggak emm trading aja deh ya karena valuasi juga sudah nyampe kok 700-800 valuasi wim saat ini jadi trading saja gitu wah ini nanyanya banyak-banyak nih saya skip dulu ya yang nanyanya banyak-banyak ya eh anda harus join VVIP nih biar lebih kepantau gitu friend bentuk cup and handle nggak? potensi multi beggar nggak? wah multi beggar itu kan berarti 100% ya emm cup and handle? mungkin jadi yang saya lihat ini friend kayak gini nih ada potensi ya dia rounding dia rounding lagi begini jebol di 9-3-9-5 ada potensi sih ya asal dia tidak buat tidak jebol di 7-4 ya 7-4-7-6 ada potensi dia rounding gitu cuman belum confirm ya belum terlalu confirm multi beggar nggak? nggak usah muluk-muluk lah bisa ke 9-5 ke 100 saya udah bagus gitu kan ikon wah ikon saya udah nggak lirik ya ini masuk bot tadi ya ini si ikon masuk bot di Jumat eh sorry di kamis masuk sinyal bot gitu ya besoknya terbang udah ini emiten yang ya mungkin anda masih bisa lirik nih ya selagi di atas 9-3 anda masih bisa lirik untuk ikon atau 90 deh ya di atas 90 anda bisa lirik siapa tau rebound gitu ya adro adro PTBA sama ya belum ada pergerakan ya PTBA hati-hati ini udah jebol 2.400 sudah nggak ada harapan gitu ya saran saya sih ya hindari saja dulu lah karena memang teknikalnya sudah patah gitu ya agi sudah imas imas ARB tadi hampir ARB boleh ambil nggak? ini ada support sih di seribu anda mau lirik imas di seribu boleh ya karena seribu ini area support kuat dari imas gitu ya BIPP BIPP anda bisa cicil ya stop loss di 5-4 gitu ya selagi di atas 5-4 sih oke ya BIPP target di 60-an ke atas BJTM bagi dividen prospek 2-3 tahun lagi bagus anda kalau tahan 1-5 tahun di BJTM oke banget menurut saya ya ini dividennya gede kok ya kan BJTM, BJPR cuman sabar nggak gitu ya harga persekaran sudah cukup murah kota tukeran dompet ya ya kota memang sahamnya kan full bandar gitu ya ini repo ini volumenya tiba-tiba woldak di sini repo tuker barang nggak heran ya MLPEL sudah MPO, JSMR minta bahas prospek MDKA nah untuk MDKA ya untuk MDKA ini sifatnya masih koreksi wajar after dia breakout ya di sekitar 2400-an gitu ya kan dia breakout nih sebenarnya nih di sekitar 2400 ya maka as long as dia koreksi masih di atas 2400 masih lanjut nih ya prospek gimana? kalau dibilang jangka panjang untuk invest nggak cocok menurut saya karena valuasi sudah cukup mahal menurut saya ya meskipun memang saya belum research dalam terkait MDKA jadi kalau mau invest ya masih banyak emiten lain menurut saya yang lebih layak gitu cuman untuk trade koreksi dia batas normalnya di 2400 anda bisa lirik ya potensi rebound after dia sentuh area support sebagai tanda dia pullback gitu oke nah lalu rekomendasi saya tidak kasih ya karena apa namanya saya lihat teman-teman nggak gitu perhatiin juga watchlist-watchlist dari saya ya BRMS itu nih saya udah kasih cuan kenyang banget ya saya off dulu aja gitu ya untuk watchlist ya banyak sih rekom-rekom yang menarik gitu kan pantauan-pantauan yang menarik banyak ya saya ada 2 atau 3 dan kita di VVIP udah pada pegang barangnya nah jadi tadi saja ini beberapa watchlist yang sudah saya berikan ya tadi ada sektor baja masih bisa dilirik gitu ya eee lalu juga ada agi ini bisa dilirik untuk teman-teman ya agi lalu tadi ada apa namanya aldo mungkin anda bisa lirik properti ya bsdsmra ctra gitu kan BRMS ya anda kawal masing-masing ya saya ada BRMS way nya juga sih kenyang pada intinya eee dibilang prospek ya BRMS sih so far masih oke ya target breakout di 1-1-1 dulu ini bisa jebol lolos 1-1-1 baru bagus banget ya jebol 1-1-1 target udah di sekitar 150 gitu jadi eee targetnya panjang banget kalo dia bisa lolos 111 untuk BRMS ya jadi kurang lebih seperti itu eee saya tidak ada komentar lebih eee eee untuk watchlist ya anda bisa pantau atau join telegram kami diskusi gratisnya atau join VVIP biar lebih intensif oke saya rasa cukup ya thank you teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai akhir jangan lupa like komen juga subscribe jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru teman-teman bisa langsung update oke see you in the next video salam trader akarmi be salam be patient be cuat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax